Dalam program ROSI, Ketua MKMK Jimli Asidiki menjawab terkait proses putusan MKMK yang menyatakan ada pelanggaran berat dari mantan Ketua MK Anwar Usman yang tak lain adalah Paman Gibran. Jimli menyatakan harus dibedakan konflik kepentingan untuk institusi negara dan kepentingan pribadi. Mana menjawabnya Prof? Itu selalu dibicarakan, banyak yang salah paham. Harus dibedakan kepentingan institusi bernegara dengan kepentingan pribadi. Yang kita bicarakan konflik kepentingan itu adalah pribadi, bukan institusi. Misalnya kami membatalkan pasal 50, undang-undang MK, undang-undang sendiri. Yang membatasi undang-undang yang boleh diuji oleh MK, undang-undang sesudah tahun 1999. Nah, itu kita batalkan. Lalu orang mengatakan, waduh ini MK membuat, meningkatkan kekuasaan untuk dirinya sendiri. Iya, institusi. Tapi bukan pribadi. Jadi tidak ada, tidak merasa. Padahal di ruang publik itu sudah setahun lebih, itu putunya Gibran diusung oleh PSI menjadi capres. Itu sudah di mana-mana. Mulai dari wali kota, itu kan. Nah, jadi isu Gibran menjadi calon WAPRES sudah lama. Dan mestinya hakim tidak boleh. Karena itu ponakannya sendiri. Iya, dia kan harus merasa. Waduh, kalau gitu. Nah, lain kalau keputusan MK itu mengatakan, ini dikabulkan di bawah 40 tahun, tapi berlaku 2029. Nah, itu lain. Itu akan sujud syukur semua generasi muda itu. Ya kan? Nah, atau misalnya dia ikut memutus tapi hanya gubernur. Berarti betul-betul tidak terkait dengan Gibran. Tapi ini kan terkait dengan Gibran karena bukan hanya gubernur seperti yang concurrent opinion, tapi juga kepala daerah, wali kota dan bupati. Jadi melihat bahwa tidak ada benturan kepentingan karena bukan yang memutuskan itu yang mengambil manfaat, meskipun yang mengambil manfaat itu adalah ponakan sendiri, itu tetap dianggap benturan kepentingan. Ya, kalau menurut MK-MK begitu. Dan walaupun pembelaannya sudah disampaikan, saya tidak usah komentar lagi. Sudah putusan final mengikat dan sudah dilaksanakan.